Intro Halo Sobat Update, kembali berjumpa dengan Elvira Nah hari ini Elvira kembali akan share proyek terbaru dan terhot di Kota Medan Jadi proyek ini sangat cocok sekali bagi Sobat Update yang lagi mencari perumahan langsung berada di Jalan Ring 1 Dimana gerbang kompleksnya langsung berada di Jalan Besar Nah kali ini proyek ini dinamakan dengan Vivo City Square Dimana langsung terletak di Jalan Besar Mandala Jadi Mandala ini sangat dekat sekali dengan Ledga Sujono Dimana otomatis sangat strategis karena kita hanya membutuhkan lebih kurang 10-15 menit saja Disini kita sudah bisa mencapai Tamping Praja, Center Point Dan untuk belanja disini sangat dekat sekali dengan berbagai pasar tradisional di Kota Medan Seperti pasar rame, pasar beruang, pajak suka rame dan juga pajak perguruan Jadi sangat cocok sekali bagi Sobat Update yang sering berbelanja ke pasar Jadi tidak usah khawatir disini sangat gampang sekali mencari makan Nah jadi lokasi ini dikatakan sangat strategis juga Karena hanya membutuhkan lebih kurang 10-15 menit saja Kita sudah bisa mendapatkan sekolah sutomo 1, metodis 2 Bahkan untuk micro skill kampus ternama di Kota Medan Dan juga disini hanya membutuhkan 5 menit saja Kita sudah bisa mencapai sekolah cinta budaya yang berada di kompleks MMTC Dan dari mandala ini juga kita pasti bisa mendapatkan banyak sekali perbankan, pertokohan Dan plusnya juga disini hanya membutuhkan 5 menit saja Kita sudah bisa mencapai tol bandal selamat Oke penasaran kita langsung saja Karena unit dari proyek Vivo City Square ini tidak begitu banyak Yaitu hanya 34 unit saja Dimana 4 unit berbentuk roko dan 30 unit berbentuk townhouse Jadi sobat update karena lokasinya sangat bagus sekali Disini baru launching seminggu saja Itu sudah terjual 30% Jadi 70% ini buruan sebelum kehabisan ya sobat update Oke saya akan ngebahas spesifikasinya Jadi untuk roko nya ini mempunyai luas tanah 4 x 16 meter Luas bangunan di lantai 1 4 x 11 meter Di lantai 2 4 x 13 meter Di lantai 3 4 x 10 meter Dan untuk yang roko ini menghadap ke timur Jadi roko ini juga mempunyai pintu belakang Dan kita pasarkan mulai dari 1,1 M Dan untuk townhouse nya sendiri mempunyai 5 tipe Tetapi ada 1 tipe yang sudah sell out Jadi hari ini saya hanya membahas 4 tipe saja Yang pertama itu adalah yang di blok B Jadi semua tipe townhouse di kompleks ini Sudah 3 kali cor sobat update Dan yang pertama itu adalah yang di blok B Dimana di blok B ini mempunyai luas tanah 4 x 12 meter Luas bangunan di lantai 1 4 x 10 meter Di lantai 2 4 x 12 meter Dan di lantai 3 nya 4 x 9 meter Jadi di lantai 3 masih ada sisa 3 meter Jadi kita bisa manfaatin disana untuk ditempatin sebagai area suci dan jemur sobat update Dan untuk tipe B ini menghadap ke utara Dan juga mempunyai pintu belakang Dan kita pasarkan mulai dari harga 700 jutaan ya sobat update Oke next itu adalah di blok C Jadi di blok C juga sama Disini sudah 3 kali cor Dimana di blok C ini mempunyai luas tanah 4 x 13 meter Luas bangunan di lantai 1 4 x 12 meter Di lantai 2 4 x 13,5 meter Di lantai 3 4 x 10 meter Di blok C ini juga sama Mempunyai pintu belakang ya Dan blok C ini menghadap ke selatan Dan kita pasarkan mulai dari harga 700 jutaan juga sobat update Jadi seperti yang kita ketahui saat ini Jarang sekali perumahan-perumahan di kota Medan yang mempunyai pintu belakang Jadi kalau misalnya ada pintu belakang itu merupakan satu buah nilai plus Karena sebagai ibu-ibu yang suka memasak, menggoreng Biasanya mereka akan memilih rumah yang mempunyai pintu belakang Karena pada saat mereka goreng-goreng sesuatu itu minyaknya tidak akan masuk ke dalam rumah Oke next itu adalah yang tipe D Jadi di tipe D ini juga sama 3 kali cor Di tipe D ini mempunyai ukuran luas tanah 4 x 9 meter Luas bangunan di lantai 1 4 x 8 meter Di lantai 2 4 x 9,5 meter Dan di lantai 3 4 x 6,5 meter Jadi semua di lantai 3 itu sudah mempunyai area cuci dan jemur Jadi untuk yang tipe D ini ada 2 pilihan Yaitu menghadap ke utara dan juga menghadap ke selatan Jadi yang tipe D ini dipasarkan mulai dari harga 500 jutaan Jadi dengan kita membeli yang 500 jutaan juga Kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan posisi perumahan langsung berada di jalan raya Jadi ini bisa dijadikan, benar-benar bisa dijadikan sebuah pilihan Bagi sobat update yang lagi mencari rumah Oke dan yang terakhir adalah yang di blok F Jadi di blok F ini juga sama 3 kali cor Di mana blok F ini mempunyai luas tanah 4 x 13,5 meter Luas bangunan yang lantai 1 4 x 12 meter Di lantai 2 4 x 14 meter Dan di lantai 3 4 x 10 meter Jadi untuk blok F ini menghadap ke selatan dan juga mempunyai pintu belakang sobat update Jadi untuk blok F ini dipasarkan mulai dari harga 800 jutaan Jadi bagaimana dengan cara bayarnya? Jadi karena stok juga menipis baru satu minggu itu sudah terjual 30% Jadi bagi sobat update mempunyai ketertarikan atau penasaran lokasi tepatnya di mana hubungi kita Jadi kita hanya cukup membayar booking fee 10 juta saja Kita sudah bisa memilih unit di proyek ini Nah jadi cara bayar kita mempunyai 3 pilihan Yang pertama adalah dengan cara cash keras Jadi otomatis pasti mendapatkan konkursus Jadi sobat update yang memilih cara bayar cash keras Yang kedua adalah dengan cicir bertahap Jadi di cicir bertahap ini kita berikan fasilitas cicir selama 12 bulan tanpa bunah Dan yang terakhir adalah dengan cara KPR Jadi untuk yang KPR ini kita juga sama cukup membayar booking fee 10 juta saja Untuk DP 20% kita bagi selama 4 bulan dan sisanya KPR Jadi untuk KPR juga dari kita tim update property juga bisa membantu sobat update untuk melakukan prosesnya Dan untuk serah terima dari proyek ini direncanakan adalah Desember 2021 ya sobat update Oke mungkin sekian dulu dari Elvira Ayuk buruan karena stok tidak banyak, lokasi sangat bagus, sangat strategis Cepat hubungi kita sebelum kehabisan Dan yang terakhir ingat untuk di like, share, dan juga subscribe video ini Supaya bisa tetap mengikuti proyek-proyek terbaru di Kota Medan Yang akan terus kita share dari tim update property Thank you Terima kasih telah menonton!